Jadi saat ditanya, akankah ini terulang kembali? Temukan sendiri, artikan sendiri. Sekali lagi melakukan ini, maka selamanya akan berpisah. Cap Pelakor tampaknya kini telah melekat pada diri Shana Sadika. Kesan ini semakin kuat melekat, usai fotonya menggandeng tangan Adli Fairus mendapat komentar sinis dari warganet. Banyak netizen yang mewanti-wanti Angben Rishi, istri Adli Fairus, untuk berhati-hati terhadap Shana Sadika. Warganet mengingatkan bahwa cinta terlarang Shana Sadika dengan Randy Kiarnet berawal dari lokasi syuting. Inikah bagian dari karma Shanas dan sekaligus cara netizen menghukum Shanas yang masih sempat joget-joget di saat Lady Nayawan harus menanggung akibat dari skandal perselingkuhan Shanas dengan Randy yang telahin suami Lady Nayawan. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Pasca hubungan gelap Shana Sadika dengan Randy Kiarnet terbongkar secara gamblang, setiap gerak-gerik Shana Sadika kini tak pernah lepas dari sorotan tajam netizen. Usai dibuat geram oleh video unggahan Shana Sadika yang terlihat asyik berjoget dengan Nisha kakaknya di tengah kehancuran biduk rumah tangga Lady Nayawan, publik kembali dibuat tercengang oleh sebuah postingan yang menampilkan Shana Sadika tengah menatap mesra dan menggandeng lengan Adli Virus. Meski penampilan mesra itu dikabarkan cuma kebutuhan kerjasama dalam sebuah proyek sinetron, foto berdua mereka nyatanya tetap dihujani komentar pedas netizen. Mengingat isu perselingkuhan Shana Sadika dan Randy Kiarnet juga bermula karena cinta lokasi, tak sedikit yang menyenggol Angben Rishi, istri Adli Virus, untuk berhati-hati. Kini publik seperti mendadak jadi pengawas, kalau-kalau Shanas kembali hilaf untuk kedua kalinya. Terkait hal ini, Denny Darko justru memberi jawaban penuh teka-teki. Sehingga kalau tadi kamu tanya, apakah akan terulang lagi atau tidak? Kartu tarot itu diambil secara acak. Ini demi Allah saya nggak ngatur ya. Artinya tidak akan bisa saya karang karena kartu tarot ini di seluruh dunia artinya pasti sama. Jadi sekarang buka Google, cari kartu tarot artinya apa dari kartu ini. Jadi saat ditanya, akankah ini terulang kembali? Temukan sendiri, artikan sendiri. Temukan sendiri, artikan sendiri. Kartu yang ditunjukkan Denny Darko dalam tarot itu, kartu tarot date. Ini saya bacain dari Google. Kartu tarot date bisa berarti perubahan tak terduga yang terjadi dalam kehidupan cinta. Perubahan itu bisa berakhir secara menyenangkan atau bahkan perpisahan. Suatu perbuatan kebodohan. Kebodohan publik dan kebodohan atas pribadi. Masing-masing ya. Ini adalah suatu kebodohan di mana akibatnya adalah sanksi sosial juga akan dia dapatkan. Akan ada sanksi sosial di sini dari perbuatan mereka. Berat sih. Ini sanksinya berat akan dikucilkan dari keluarga. Kedua belah pihak. Memang tidak mudah bagi Sianas menghapus jejak skandal yang telah dilakukannya. Meski telah menyesali perbuatannya, bahkan meminta maaf di hadapan publik, netizen tampaknya tak dapat menerima istri JJ begitu saja kembali aktif melakoni perannya, baik di dunia entertainment maupun di sosial media. Bak tak ingin melihat Sianas yang telah merusak rumah tangga orang dan mempermalukan suaminya sendiri. Tak sedikit netizen yang meminta Sianas sadikah dilarang tampil di seluruh tayangan publik. Apakah ini karma yang nyata atas perbuatan Sianas dengan Randy? Kalau stigma ya gimana ya? To of points ini sesuatu yang berulang kali dilakukan akan hilang jika ditutup oleh hal-hal yang sama yang dilakukan berulang kali pula. Jadi kalau ditanya apakah bisa atau tidak, bisa. Tapi tentu saja sulit. Kalau dia tidak berupaya lebih baik lagi melakukan hal-hal yang akan jadi sebuah penebusan, ini akan sulit untuk dilupakan oleh masyarakat. Karena masyarakat Indonesia walaupun pemaaf, tapi saya pikir untuk kasus yang seperti ini, ada kecewalian. Ini berakhir dengan seperti ini. Bahkan saya bilang nggak cuma akan ada satu cap, masyarakat pun searang sekarang ada banyak juga yang istilahnya ingin memboykot, akan berbahaya untuk karir, terutama Sianas. Ya, nggak ada sih kata-kata lain selain menyesal, maaf, dan terima kasih. Kasus-kasus seperti ini memang cukup serius direspon oleh publik kita. Publik kita cukup aktif dan agresif untuk merespon kasus-kasus terkait ketidaksetiaan. Kalau secara historis masyarakat kita kan akan terkenal sebagai masyarakat yang sangat kasar, apalagi di media sosial. Kita tahu salah satu sanksi sosial yang pasti akan diterima oleh orang-orang yang dinilai masyarakat melanggar nilai dan moral masyarakat Indonesia, itu pasti akan habis, apa namanya, diserang dengan hujatan-hujatan yang kita tahu luar biasa tajamnya. Nah, ini menjadi salah satu paket, apa namanya, sanksi sosial yang memang pasti akan hadir kepada siapapun, tidak terkecuali seorang selebritis. Aku tidak melihat adanya malu atau apa, tapi aku bisa melihat disini artinya adalah, ya ketahuan deh gitu ya. Artinya, gimana ya, cara mengungkapkan ekspresinya itu adalah, apapun itu yang terjadi adalah, memang ini sudah waktunya semua itu terungkap dan terbuka. Artinya gini, biar bagaimanapun setandai-pandainya kita menutupi air, pasti akan terbongkar juga pada waktunya itu ada karma, seperti aku bilang ya. Jadi disini ada karma, aku lihat disini. Jadi kalau dibilang untuk menyesal, mungkin kadar penyesalannya ya, ya boleh dibilang 70-30 ya, artinya ya memang, itu tadi karena status sosial yang berbeda itu tadi, dia merasa kayak di atas angin. Shanaz mungkin lega karena sang suami telah dengan lapang hati memaafkan dan menerimanya setelah semua yang ia lakukan bersama Randy Kjarnet. Tapi publik yang selama ini turut berkontribusi secara tidak langsung dalam karir Shanaz, masih belum bisa memaklumi apa yang dilakukan oleh Shanaz. Publik bahkan tidak percaya, JJ Toulouse memaafkan Shanaz yang telah berhubungan dengan pria lain secara intim. Kalau boleh dibilang jujur ya, namanya seorang suami dari segi harga diri pun dia merasa malu dan juga merasa apa ya, terluka pasti. Dan juga disini harga diri tercemar tapi apalah boleh dibuat. Dia bertahan karena demi anak. Dan dia berusaha untuk memainkan drama ini sebaik mungkin walaupun hatinya terluka, dia tetap tersenyum. Walaupun sebenarnya sang pria ini, sang suami ini sebenarnya sudah tidak tahan. Dia sih maunya lepas tapi disini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Balik lagi karena itu tadi kekuatan dari keluarga sang wanita tersebut ya yang berusaha terus untuk bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan ini tapi dengan satu kondisi. Ini adalah kesempatan terakhir ya peristiwa ini terjadi. Jadi kalau sampai terjadi lagi maka ini akan menjadi yang terakhir dan tidak akan termaafkan lagi. Dengan satu kondisi seperti itu. Kali ini mungkin akan baik-baik saja walaupun sudah ada catatan tertulis sekali lagi melakukan ini maka selamanya akan berpisah. Ketika dia tidak menjaga kormatannya keluar rumah sampai-sampai sesuatu yang memang keluar dari koridor. Dia apa namanya seorang istri, mestinya kan dia harus di rumah menjaga kormatannya. Dia toat kepada suaminya. Kalau melanggar lima ini maka hukumannya ada delaknat oleh Allah SWT. Dan delaknat ini bagi para perempuan-perempuan yang nurhaka. Siapakah mereka ketika diperantar tidak toat? Ketika dipandang menyebalkan? Ketika dia disuruh menjaga kormatannya? Dia tidak bisa menjaga kormatannya. Apakah Rasulullah ini adalah calon puhuni syurganya? Calon puhuni nerakanya Allah SWT. Di dunia dilaknat hampir lagi nanti ketika masuk neraka yang Allah sediakan bagi perempuan-perempuan yang tidak patuh kepada Allah, yang tidak patuh kepada suaminya. Ya artinya ketika dia dapat izin keluar rumah, kemudian apa namanya, dia berbaur, beraktifitas dengan yang bukan mahrumnya katakanlah. Seperti ada kedekatan ataupun apa, meskipun hanya sebuah teman. Dia laki-laki haram hukumnya. Hampir lagi dia berjalan berduaan, tempat gelap, bugam, klub dan sebagainya. Ketika ini terjadi kepada wanita, dia berkhianat kepada suaminya keluar rumah dan beraktifitas dengan laki-laki lain. Maka tidak akan mencium bau syurganya Allah SWT. Ini adalah tegas statement dari Rasulullah SAW maupun informasi yang Allah beritakan kepada istri-istri yang nurhaka kepada Allah, istri-istri yang nurhaka kepada suami. Terus, istri-istri kan fotonya kayak ngelirik sih, kalau di virus gitu kan. Sampai, netizen sampai bilang, oh, itu hati-hati gitu kan. Nanti diambil nih suaminya gitu, istri-istri pada diingatkan ke-kel. Kayak gitu gitu. Cuma-tuma, biasa sih kayak perempuan kalau udah ketahun selinggu, jadi pikirannya tuh udah jelek aja nih. Sini selinggu nih gitu. Biasanya kayak gitu biasanya. Jadi, imagenya itu sama masyarakat ya jelek kan. Namanya, perempuan selinggu kan gak pantas ya. Apalagi punya suami, punya anak-anak juga gitu. Harusnya dicari lagi gitu ya. Harus menjaga image lah ya. Dia kan image-nya udah negatif ya di kalangan masyarakat terlebih. Terlebihnya juga sebagai, apa istilahnya tuh, perbut laki orang lah ya. Mungkin juga dia harusnya lebih bisa berpikir lebih bijak, membuat konten yang gak mengundang cibiran masyarakat. Kalau netizen pikirnya masih komentar buruk, masih hujatan tuh solusi terbaik itu menurut saya. Lebih baik, susah anas ini gak perlu terlalu disorot. Jadi, gak perlu dilahirkan panggung, biar dia tahu efek cerahnya adalah dia gak dibutuhin lagi gitu di pabrik. Memang, sangsi sosial itu lagi-lagi terpulang pada masyarakat. Kalau masyarakat itu sendiri masih memegang nilai-nilai tertentu, maka ketika sang selebritis kemudian melanggar nilai-nilai tersebut, akan dilakukan yang namanya cancel culture, sebagaimana yang terjadi di Korea. Jadi, di Korea antara pemerintah dan masyarakatnya, sudah sepakat kalau ada nilai-nilai sosial dan budaya yang dilanggar, maka mereka kompak betul untuk kemudian menghukum tokoh, menghukum selebritis yang melanggar nilai-nilai moral, budaya, dan sosial mereka, agar hal tersebut tidak lagi diulangi oleh tokoh, selebritis, ataupun orang-orang terkenal lainnya di Korea. Di Indonesia bagaimana? Ini terpulang pada masyarakat kita. Nah, kalau bicara hilang atau tidak seorang fans dari seorang selebritis, menjadi seorang selebritis itu pasti punya dua kubu. Kubu yang memang mencintai, kubu yang tidak menyukai. Nah, memang tugas para selebritis itu biasanya adalah tidak mungkin betul-betul menghilangkan orang yang tidak menyukainya, tapi biasanya yang akan dilakukan adalah memastikan lebih banyak orang yang mendukung dirinya. Nah, kalau bicara soal apakah perilaku perbuatan perkataan sang selebritis bisa membuat dia kehilangan fansnya, ini yang akan sangat berbeda dari setiap selebritis. Dan tergantung juga nilai-nilai yang dianut oleh para fansnya itu sendiri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube CumiCumi. Terima kasih sudah menonton!